Hai Sobat, balik lagi di channel Candu Masak Pada video kali ini saya akan membuat resep masakan sehat khas padang yaitu selada timun Selamat menyaksikan Selada timun atau yang biasa disebut dengan salad padang adalah salah satu masakan khas dari ranah Minangkabau khususnya padang Sumatera Baran biasanya menu ini ditemukan di acara-acara penting seperti Hari Raya Idul Fitri dan Selamatan dengan cita rasa yang unik perpaduan antara buah timun segar, kentang, dan telur bahan-bahan yang dibutuhkan timun ukuran yang sedang dua butir telur bawang goreng merica halus dan cukang dan yang terakhir kerupuk merah cara pembuatan rebus telur hingga matang disini saya merebusnya kurang lebih 10-15 menit sambil menunggu telurnya matang selanjutnya iris tipis kentang seperti membuat keripik kentang disini saya menggunakan alat parut agar hasilnya lebih rata dan tipis kemudian cuci bersih kentang sampai airnya bening lalu bumbui dengan garam dan diamkan sebentar selanjutnya panaskan minyak dan goreng kentang yang sudah diserut gorengnya jangan terlalu lama sobat jangan lupa bolak-balik kentangnya agar matangnya merata goreng sampai warnanya kecoklatan setelah warnanya kecoklatan angkat dan tiriskan inilah hasilnya selanjutnya goreng kerupuk merah dengan minyak panas setelah matang angkat dan tiriskan angkat dan tiriskan telurnya sudah matang matikan kompor angkat dan masukkan ke dalam air dingin selanjutnya kupas kulit telur kemudian belah telur untuk mengeluarkan dan memisahkan kuningnya belah dua ya selanjutnya potong putih telur seperti ini ya potong memanjang selanjutnya kupas kulit timun sampai bersih ya disini saya menggunakan pisau pengupas agar lebih gampang jika tidak ada bisa menggunakan pisau biasa kemudian gerok timun dengan menggunakan garpu ya tujuannya agar timun lebih bagus dan makanan jadi lebih menggiurkan garamnya garamnya jangan terlalu garas agar tetap terlihat gantik sewaktu dipotong selanjutnya potong timun terlalu cuci bersih dan tiriskan kemudian tambahkan sedikit garam dan diaduk agar tercampur rata sedikit tips dari saya untuk hasil yang lebih baik untuk hasil yang lebih baik tiriskan timun dengan cara membungkusnya dengan kain seperti yang biasa digunakan untuk memperas parutan kelapa tujuannya agar air di timunnya benar-benar habis dan kering langkah selanjutnya haluskan kuning telur dengan cara ditekan-tekan bisa menggunakan sendok atau garpu setelah halus tambahkan sedikit garam setengah sendok teh merica dan aduk sampai rata tambahkan setengah sendok teh merica halus aduk lagi sampai rata setengah tambahkan 1 sendok makan bawang goreng aduk lagi ya sampai semuanya rata dan tambahkan 1 sendok makan cuka setelah semua tercampur rata kemudian masukkan timun kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata masukkan keripik kentang yang sudah digoreng aduk lagi ya kemudian masukkan potongan putih telur aduk sampai semua tercampur setelah semua tercampur tambahkan kerupuk merah diatasnya dan yang terakhir tambahkan bawang goreng selada timun siap dinikmati selamat mencoba kalau sobat suka videonya jangan lupa like dan subscribe terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.